Intro Menjelang tahun baru Imlek, warga Tionghoa di Bali mulai berburuk perlengkapan Hari Raya Imlek. Contohnya seperti yang tampak di toko lawas yang berlokasi di jalan Sutomo kota dan pasar ini. Toko bernama Mutiara Bali Budi Shop tersebut telah menjadi tempat langgana bagi warga penganut agama Buddha untuk melengkapi keperluan ibadah dan perayaan Imlek. Tak tanggung-tanggung, toko ini juga merupakan salah satu tempat terlengkap yang menyediakan keperluan Hari Raya bagi umat Buddha di Pulau Dewata. Salah satu warga asal Sukawati Kabupaten Kiyanyar bernama Jero Sekar mengaku sudah bertahun-tahun dirinya mencari perlengkapan pernak-pernik Imlek. Seperti lampion, souvenir hingga kue dan angpau di toko ini. Serba ada di sini lengkap dan kualitanya bagus. Dari tahun berapa Bu belanja di sini? Oh, 20 tahunan lebih yang sudah kenal sama ini. Kebetulan untuk pernak-perniknya selengkap ini tidak ada di Sukawati. Dia yang paling dapat uang, dapat lilin, minyak entera. Itu saja. Kalau di sini semua dia yang dapat. Pemilik toko, Andi Wijaya menyebut, ragam perlengkapan Imlek dijualnya dengan harga yang bervariasi. Di antaranya, ragam aksesori seperti gantungan, angpau hingga lampion dipatok dengan harga Rp10.000 hingga ratusan ribu. Tahun baru Imlek sekarang kan tahun Sio Naga Kayu. Semoga simbol kemakmuran, simbol keberuntungan ini bisa berlimpah pada seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati. Karena simbolnya kan keberuntungan dan kemampuan selanjutnya. Menjelang Hari Raya Imlek tahun ini, yang bertema Sio Naga Kayu, diakuinya, pernak-pernik bernuansa naga sudah laris terjual. Ia pun memperkirakan tokonya bakal lebih ramai oleh para pembeli pada satu minggu menjelang perayaan Hari Raya Imlek. Dari Denpasar Balik, Rita Laura, kantor berita antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!